Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Amma ba'du Pemirsa yang diramati Allah SWT Kembali lagi kita di acara kesayangan kita yaitu kisah teladan Seperti biasa di acara ini kita akan mengkisahkan Sebuah kisah-kisah yang sangat luar biasa Kisah-kisah yang patut untuk kita teladani dalam kehidupan masa sekarang Kisah-kisah orang terdahulu yang memiliki histori Yang sungguh-sungguh kalau dibandingkan dengan orang yang hidup di zaman sekarang Itu gak ada apa-apanya Dan di kesempatan kali ini Di hari ini Kita akan ceritakan kembali Atau melanjutkan kembali Kisah dari Abdurrahman bin Auf Kisah yang telah kita kisahkan di episode sebelumnya Episode sebelumnya kita telah ceritakan bahwasannya Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang sangat luar biasa Beliau memiliki nama asli Dulu namanya adalah Abdurrahman Abdurrahman itu nama aslinya Kemudian ketika Setelah masuk Islam Maka Abdurrahman bin Auf yang namanya tadi Abdurrahman Diganti menjadi Abdurrahman Dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan Abdurrahman Salah satu nama terbaik Yang Allah cintai Abdurrahman Pemirsa indera mati Allah subhanahu wa ta'ala Abdurrahman bin Auf ini sangat luar biasa Ketika dia hijrah ke Madinah Ceritanya kemarin Udah kita ceritain Dia dipersaudarakan oleh orang ansor Kemudian dia ditawari Dengan harta yaitu kebun Aku punya dua kebun Pilih aja Satu suka hatimu Yang mana pun jadi Ambil kalau kau suka Bahkan aku juga punya dua istri Kalau kamu suka Pilih satu aja Nanti akan ku cerahkan Dan silahkan komunikahi Masya Allah Sampai segitunya Namun Abdurrahman bin Auf menolaknya Abdurrahman malah Meminta Kepada Saudaranya tersebut Untuk Menunjukkan Enang di Pasari Dimana pasar Dimana pusat perbelanjaannya Jadi Abdurrahman kesana Dia pun berdagang di pasar Dari situlah Harta yang mulai Dia kumpulkan Merubah hidupnya Menjadi Orang Seng Miliarder Kaya Nah Nah Ngonolah pemirsa Kira-kira ceritanya Di pertemuan yang lalu Juga udah kita ceritakan Kepahlawanannya Pas Perang Badar Pas Perang Uhud Nah Jadi Hari ini kita akan ceritakan Bagaimana Kedermawaannya Kedermawanannya Itu Dermawannya luar biasa Sangat-sangat luar biasa Kalau mungkin Dibandingkan dengan orang-orang yang hidup zaman sekarang Orang yang paling Dermawan Se-Indonesia Enggak-enggak Se-Dunia Itu masih kalah Sama Abdurrahman bin Auf Jauh lah Jadi Abdurrahman bin Auf itu Ketika Rasulullah Salam Pernah ini Suatu ketika Pas mau Perang Tabuk Kalau saya gak salah Jadi Rasulullah itu Agak telat Jadi kan Pas sholat Agak telatnya Rasulullah Jadi kan Biasanya itu Kawan muslimin itu Kan sholat di belakang Rasulullah Jadi ketika Rasulullah gak ada Kawan muslimin itu Berjitihat untuk Nyuruh Abdurrahman bin Auf Oh ini Rasulullah telat nih Datangnya nih Atau jangan-jangan Gak tau lah Apa yang terjadi dengan Rasulullah Kok belum nyampe ke masjid Yaudah Abdurrahman bin Auf Sholat Tapi gak lama Takbir Udah Udah mulai sholat Rasulullah datang Nah Rasulullah itu gak ngusir Gak ada ulang cerita Ngali-ngali Mana aku setakoh Gantian imami Gak ada Atau meracu Uh Allah Abdurrahman bin Auf Udah jadi imam lah Gak jadilah kok Gak ada Gak ada Nesu-nesu Melainkan Rasulullah Terus Ya berdiri Di samping jamaah Dan Rasulullah Menjadi makmum Di belakang Abdurrahman bin Auf Luar biasa gak Luar biasa gak Kebanggaan prestasi Sangat luar biasa Wah Banyak lah pokoknya Kehebatan-kehebatan Abdurrahman bin Auf Gak sempet terukir Di buku-buku sejarah Jadi ketika Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Meninggal dunia Telah wafat Nah Rasulullah itu Masih meninggalkan Beberapa istrinya Yang masih hidup Nah Rasulullah itu Pas meninggal dunia Bukan Apa Apa namanya Istilahnya itu Memberikan warisan Yang cukup banyak Enggak Bahwa kalau Raja-raja sekarang Kalau meninggal Wah Presiden meninggal Wah Anaknya ya gak ada Yang kiri Bulu kaya tetap Nah Rasulullah Enggak Ketika Meninggal dunia Yaudah Karena Rasulullah itu Hidupnya sederhana Ya Ya cuma beberapa Aja gitu Akhirnya apa Para istrinya pun Yang menanggungi Ya Itu Abdurrahman bin Auf Luar biasa gak Udah pokoknya Kalian tenang aja Walaupun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meninggal Kebutuhan Pangan kalian Abdurrahman bin Auf Singnalami Buhan Allah Kenapa dia tahu Ini istri-istri Rasulullah Umahatul mu'minin Itu ibu dia juga Karena apa Karena Umahatul mu'minin Ini emak-emaknya Ibu-ibunya Orang mu'minin Semuanya Artinya apa Lu aku orang mu'minin Itu ibuku Lu aku wajib Menafkahinya Aku wajib Memberikan belanjaannya Tiap bulannya Tiap harinya Makannya aku tanggung Wah Gitulah mungkin Kira-kira Abdurrahman bin Auf Nah Menolak pemirsa Yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Kedermawanannya Sangat-sangat Luar biasa Masya Allah Masih banyak lagi Kisah-kisahnya Insya Allah akan kita kisahkan Setelah beberapa Jadah berikut ini Untuk itu jangan kemana-mana Kisah-kisah Kisah Pemirsa kita balik lagi di acara kisah Teradan. Nah kita masih menceritakan kisah dari Abdurrahman bin Auf Yang memiliki harta yang luar biasa miliader Orang terkaya dari kalangan para sahabat di zamannya Ya luar biasa lah Udah kaya dermawan lagi Masya Allah Dan gak pelit Terbukti kepeduliannya pun terhadap Umatul Mu'minin sangat luar biasa Luar biasa Pokoknya ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia telah wafat Maka kepengurusan masalah harta Masalah nafkah makannya Kebutuhan pokoknya itu semua Abdurrahman bin Auf Yang menalanginya Sangat luar biasa Maka ketika Umatul Mu'minin ingin berangkat haji Untuk menunaikan haji ke Mekah ke Baitullah Maka Abdurrahman bin Auf pun Mendampingi Dengan apa namanya Kalau istilahnya itu Beca Eh bukan beca apa namanya Panggung yang ditaruh di atas onra itu Gitu kan Ditaruh warna hijau-hijau gitu Itu menandakan kalau dulu Kalau dikasih kain hijau Itu tandanya ini orang besar Gitu lah Kemudian nih pemirsa indramatnya Allah SWT Pokoknya segala Perbekalan perjalanan Umatul Mu'minin ketika Mau berangkat haji itu Abdurrahman bin Auf Yang nalangi Sampai-sampai ini pemirsa indramatnya Allah SWT Dibawa sekalian jalan-jalan Gitu kan Kalau ada tempat-tempat yang Yang bagus Yang cantik Disinggahi sama Abdurrahman bin Auf Supaya para Istri-istri nabi Umatul Mu'minin itu Bisa seneng lah Bahagia lah gitu Masya Allah Nah pemirsa indramatnya Allah SWT Banyak lagi kisah Kedermawanan Dari Abdurrahman bin Auf ini Nah jadi Ceritanya itu Abdurrahman bin Auf Itu pernah jual Apa Jual sepidang tanah gitu Itu harganya itu Sekitar 40 ribu dinar Kalau buahnya Minta ampun lah Pokoknya duitnya itulah Pokoknya sampein Kalau dapet 40 ribu dinar itu Wah Kayak lah Betul Jadi Uangnya itu Itu bukan dikantongi sama dia Atau untuk nambah modal lagi Dia kerja Dagangan Enggak Melainkan nih pemirsa indramatnya Allah SWT Semuanya disedekahkan Luar biasa enggak Sedekahkan Dikasih Nih Mana nih orang ansor yang susah Kasih Mana nih orang muhajirin Yang agak-agak perekonomiannya sulit Kasih Ya Mana nih Orang-orang Bani Zuhro Bani Zuhro Bani Zuhro itu adalah Kaum Aminah binti Wahab Itu Iwi Itu Ibunda Nabi SAW Kasih Masya Allah Kemudian Ummahatul Mu'minin Kasih jatahnya Wah Sehingga nih pemirsa Yang diramati Allah SWT Ketika sampai Jatah dari Ummul Mu'minin Yaitu Aisyah Radiyallahu Anha Nanya Aisyah Ini dari siapa ini Harta dari mana nih Oh ini dari Dikasih Abdurman bin Auf Maka kemudian Aisyah pun Ya Berkata Dulu sesungguhnya Rasulullah SAW Itu pernah bersabda Tidak menyayangi kalian Sesudahku kecuali orang-orang Yang bersabar Masya Allah Termasuk Abdurman bin Auf Yang menyayangi Ummahatul Mu'minin Luar biasa Disantuni Ummahatul Mu'minin ya Kemudian nih pemirsa Yang diramati Allah SWT Walaupun sedekahnya luar biasa gitu Itu gak membuat Dari Abdurman bin Auf Itu miskinnya Melainkan Wah gini kaya Ya Allah Bayangin tuh kalau wartanya gak disedekahin itu Kamu mungkin bisa berkembang banyak gitu Masya Allah Nah ini pemirsa yang diramati Allah SWT Sampai-sampai Ketika Apa namanya ya Kofila dagang Dari Abdurman bin Auf pulang Dari berdagang Wah ini kan Banyak ini Anggota Abdurman bin Auf nih Yang jualan Ini pulang 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 Ini pulang dagang nih Wah ini rombongan pasar Dari Abdurman bin Auf pulang Itu sekitar 700 ekor unta Yang bawa Hasil dagangan itu Wah Kalau dagang itu Bukan main-main Kebutuhan pokok Disitu ada gandum Ada ya Kurma Pakaian-pakaian Ya kain gitu lah Kemudian ada juga Ya pokoknya Kebutuhan pokok lah Banyak lah gitu Dan Mers yang diramati Allah SWT Luar biasanya Ketika Abdurman itu denger Uh Kofila dagangku pulang Dia pun buru-buru Buru-buru ngapain Bukan nyari untung Bukan cepet-cepet jualan Enggak Melainkan Ya Dia sedekakan semuanya Dia bilang Semua ini Kusedekakan Untuk jalan Allah SWT Luar biasa Kusedekain semua Tuh Semua yang ada Di punggung ontah Tak sedekain semua Sak pelana-pelana Ontahnya pun Tak sedekain Monggo Kala mau ngambil Luar biasa Pemirsa Indramatullah SWT Abdurrahman bin Auf Mudah disedekain Tuh 700 ekor Ontah Untah ikut 700 Buk hitung lah Sapi-sampian aja Berapa cuman Paling top Marko top 40 ekor Itu pun di kebon Kebonnya pun punya Negara Ngangonan disitu Misal Abdurrahman bin Auf 700 Ontah Belapa Sampian pikirin aja Berapa rega ontah sekarang seekornya Nah Eko retok lah Paling satu ku kita ya Nah Jadi Pemirsa Indramatullah SWT Abdurrahman bin Auf Itu gak seken-seken Kalau dia mau sedekah Kwasi 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 Kere Melarat Makin kaya raya Abdurrahman bin Auf Masya Allah Makanya ketika Jata Aisyah Datang Jata dari Abdurrahman bin Auf Ya Datang ke Pada Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Maka Ibunda Aisyah Selalu Senantiasa Mendoakan Kebaikan Kepada Abdurrahman bin Auf Luar biasa Pemirsa Indramatullah SWT Sampai Akhir Hayatnya Abdurrahman bin Auf Terus Mensedekahkan Hartanya Terus Dia Memberikan Harta Yang Berlipat Berlipat Berganda Kepada Umah Hatun Mu'minin Ketika Meninggal Dunia Pun Istrinya Yang Empat Itu Istrinya Empat Itu Warisannya Pun Wow Padahal Cuma Dapat Seperti Delapan Tapi Banyaknya Minta Ampun Anak-Anaknya Itu Dapat Warisan Semua Pokoknya Gak Ada Yang Kiri Anaknya Masya Allah Luar biasa Yang Dramatullah SWT Pemirsa Insya Allah Kita Akan Ceritakan Kembali Bagaimana Kisah Kelanjutan Dari Abdurrahman bin Auf Ini Insya Allah Akan Kita Ceritakan Setelah Jedha Berikut Ini Pemirsa Kita Balik Lagi Di Acara Kisah Teladan Kita Masih Menceritakan Sosok Sahabat Yang Muliah Abdurrahman Bin Auf Manusia Yang Kayanya Luar Biasa Di Zamannya Di Antara Para Sahabat Nabi Solotok Manusia Yang Dramawannya Sangat Sangat Luar Biasa Enggak Pelit Enggak Cerit Setelah Rasulullah SWT Meninggal Dunia Dialah Abdurrahman Bin Auf Yang Terus Memberikan Kebutuhan Pokok Dari Umah Hatun Mu'minin Dia Pasok Masya Allah Sedekahnya Semuanya Itu Gak Hitungan Semuanya Asal Dapat Gini Suka Dia Sedekah 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 Bukan Cuma Seperempat Ataupun Seper Sepul Seper Seratus Dari Hartanya Enggak Wuh Semua Langsung Marah Dia Enggak Makin Kaya Raya Bayangan Di Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luar Biasa Ini Abdurrahman Bin Auf Nah Kemudian Di Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pernah Suatu Ketika Ini Ada Kisah Yang Sangat Menarik Berkaitan Dengan Abdurrahman Bin Auf Ketika Abdurrahman Bin Auf Sedang Berpuasa Wah Orang Kaya Berpuasa Luar Kita Sudah Susah Makan Dia Susah Tapi Masih Cari Juga Ini Abdurrahman Bin Auf Walaupun Sudah Kaya Mau Makan Apa Yang Bisa Dia Di Zamannya Tapi Dia Masih Hobi Berpuasa Masya Allah Jadi Ketika Dia Berpuasa Eh Tiba-Tiba Datang Hidangan Makanan Nah Ini Kan Sunahnya Ini Kalau Kita Puasa Sunah Ini Ceritanya Puasa Sunah nih Abdurrahman Bin Auf Kalau Datang Hidangan Makanan Itu Boleh Dibatalkan Nah Boleh Dibatalkan Jadi Pas Udah Sampai Makanannya Di Depan Dia Yaudah Lalu Batalin Ini Puasanya Mungkin Abdurrahman Bin Auf Karena Nengok Makanan Yang Begitu Banyak Di Hadapan Dia Dihidangkan Teringat Juga Hartanya Melimpah Ruah Tiba-Tiba Dia Ingat Sosok Sahabat Yang Mulia Yaitu Mus'ab Bin Umair Kita Sudah Pernah Menceritakan Bagaimana Kisah Dari Mus'ab Bin Umair Seorang Dai Yang Dikirim Ke Madinah Alih Rasulullah S.A.W.M. Mus'ab Bin Umair Telah Gugur Kata Abdurrahman Bin Auf Sesungguhnya Mus'ab Bin Umair Telah Gugur Di Medan Perang Dia Adalah Orang Yang Sangat Baik Dia Adalah Orang Yang Terbaik Di Antara Kita Abdurrahman Bin Auf Namun Ketika Dia Telah Meninggal Dunia Kami Mencari Kain Untuk Menutupinya Tapi Kami Tidak Mendapatkan Kain Kecuali Hanya Beberapa Lai Yang Kain Itu Pun Pemirsa Yen Ramadhi Allah S.W.T. Ketika Menutupi Wajahnya Maka Kakinya Tersingkap Ketika Ditarik Untuk Kakinya Ditutupi Maka Kepalanya Pun Tersingkap Wajahnya Tersingkap Maka Ketika Seketika Itu Abdurrahman Bin Auf Mengingat Bahwasannya Kalau Dibandingkan Dengan Mus'ab Bin Umair Abdurrahman Bin Auf Itu Tidak Ada Apa-Apaannya Tapi Pemirsa Yen Ramadhi Allah S.W.T. Mus'ab Bin Umair Hanya Sekain Saja Dia Tidak Mendapatkannya Di Akhir Hayatnya Untuk Menutupi Sekedar Menutupi Jenazanya Seharusnya Mus'ab Bin Umair Lebih Layak Untuk Menjadi Orang Kaya Seharusnya Mus'ab Bin Umair Lebih Layak Lagi Untuk Mendapatkan Makanan Yang Luar Biasa Kemudian Abdurrahman Bin Auf Pun Dia Merasa Ketakutan Aku Takut Jangan-Jangan Allah Berikan Rezekiku Yang Banyak Ini Ini Adalah Bentuk Istidrot Ini Adalah Bentuk Kebaikan Yang Didahulukan Ini Kebaikan Yang Kukasihi Selama Ini Allah Langsung Bayar Di Dunia Nanti Di Akhirat Dah Gak Ada Apa-Apa Itu Yang Ditakutkan Oleh Abdurrahman Bin Auf Mirsa Yang Beramati Allah Subhanahu Maka Ketika Itu Pun Abdurrahman Bin Auf Menangis Jadi-Jadinya Dan Gak Jadi Dia Makan Padahal Ada Banyak Makanan Yang Enak Gak Jadi Dia Batalkan Puasanya Karena Dia Merasa Gak Ada Apa-Apanya Dan Gak Layak Untuk Mendapatkan Yang Rezeki Allah Yang Berikan InsyaAllah Di Akhir Hayatnya Abdurrahman Bin Auf Meninggal Dunia Dia Meninggalkan Harta Yang Melimpah Dan Dia Pun Ya Disolatkan Oleh Beberapa Sahabat Yang Mulia Termasuk Disitu Ada Usman Bin Afan Ya Kemudian Juga Ada Ali Bin Abi Talib Dan Sahabat-sahabat Yang Lainnya Seperti Sahabat Bin Abi Wa Qas Kemudian Pemirsa Yang Terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ali Bin Abi Talib Mendoakan Kepada Ya Jenajah Abdurrahman Bin Auf Dan Juga Para Sahabat-sahabat Yang Lainnya Juga Mendoakan Ya Sahabat Abdurrahman Bin Auf Wabijasa Bermirsa Yang Terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Apa Yang Kita Dengarkan Di Kesempatan Kali Ini Kita Mendapatkan Ilmu Tambahan Dan Sebuah Keteladanan Bahwasannya Ketika Kita Bersedekah Sesungguhnya Allah Yang Akan Memberikan Rezeki Walaupun Kita Keluarkan Secara Matematika Uang Kita Habis Terbukti Abdurrahman Bin Auf Gak Pernah Kiri Gak Pernah Miskin Dengan Sedekahnya Luar Biasa Semoga Allah Menjadikan Kita Orang-orang Yang Dermawan Semoga Kita Dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang-orang Yang Dijauhkan Dari Sifat Dengki Dembaki Amin Amin Ya Rabbul Amin Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Insya Allah Kita Akan Ceritakan Ya Kisah-Kisah Yang Memiliki Sebuah Keteladanan Yang Sangat Luar Biasa Di Pertemuan Berikutnya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Subhanahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh